Oke lanjut Nah kita bahas satu persatu dulu layer by layer Yang pertama kita mau bahas tentang physical layer Nah physical layer ini sebut saja kita pakai copper cable Nah di copper cable ini ada satu kabel yang umumnya kita sering lihat Kabel UTP nih Kabel kayak gini nih Atau kalau bahasa anak warnetnya kabel LAN LAN Local area network Ini kenapa disebutnya lokal Padahal kan kabel ini kita bisa tarik kan Mau sepanjang apa juga kita bisa tarik Karena transmisinya hanya bisa bertahan sepanjang 100 meter Jadi kalau udah lebih dari 100 meter Sinyal yang diantarkan sama si kabel ini Medianya ini Terdistorsi Udah mulai melemah Sehingga gak seakurat ketika dia masih berada di bawah jarak 100 meter Bahkan sebenarnya kalau menurut saya pribadi Menurut saya pribadi 0 ya Harusnya jangan sampai 100 meter juga Jangan dipolin sampai 100 meter Ya kasih dia 80-90 lah udah maksimal lah Oke jadi si UTP ini Unshielded Twisted Pair ini Dia mempunyai beberapa tipe Mulai dari Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7 Yang kalau kalian lihat disini semua kabelnya itu terpilin Atau terputar Atau twisted Dan diputarnya per Pasang Twisted Pair Sebenarnya kalau kalian lihat disini cukup colorful Colorful kan ya Nah itu kalau kalian buka Kalian kelupas lagi nih Yang warna-warna ini Itu isinya sebenarnya cuma sama aja tembaga Copper Lah lalu kenapa dibungkus-bungkus kayak gini Ya Karena untuk mengidentifikasi Ini kabel yang mana Ini pin yang mana Karena ketika kita narik kabel Gak mungkin cuma dari Cuma 1 meter doang Atau Atau cuma berapa cm doang Karena kan pasti dari ujung ke ujung tuh Kita gak tau ini ujung yang mana Nyambung ke ujung yang mana Sehingga Si pembuat kabel ini Atau pencipta kabel ini Mereka memberikan warna Supaya bisa diidentifikasi Di ujung yang satu Dan di ujung yang lain itu gak ketuker Dan juga Ini kenapa sih harus diputer-puter Padahal nantinya kan mesti dilurusin juga nih Kalau mau dipasang Karena itu untuk Mengurangi atau Menyadakan interferensi Ya Bego-begoan aja lah sih ini ya Gue-gue sih gak tau Fisikanya gimana Tapi yang gue tau dulu Kalau misalnya disini ada listrik ya Arahnya ke sana Di sekelilingnya ini ada Magnet Magnet ini Juga bisa Menginterferensi Sinyal listrik Yang ada di sebelahnya Gitu Jadi Kalau ini dibuat Lurus nih Gak dipilih seperti ini Maka Sinyal yang diantarkan Sama si kedua kabel ini Akan terinterferensi Satu sama lain Sehingga listrik yang diantarkan Medianya Tidak sesuai dengan apa yang Seharusnya dikirim atau diterima Kira-kira seperti itu Alasan kenapa Semuanya ini dipilin Dan kalau kalian lihat Puterannya itu beda-beda loh Untuk setiap pasang Kayak ini lebih jarang Terus ini lebih padat Ini juga padat Ini sedeng-sedeng aja gitu Nah itu Dibedakan juga Karena alasan ini Untuk mengurangi interferensi Di tipe Lain Tipenya yang lebih tinggi Atau CAT6 disini Dia ada kayak Semacam tulang Gitu ya Jadi kayak ada Plastik yang lebih Kokoh Lebih kuat Disini Di dalamnya Dan ngebagi Setiap Perin Jadi pembatas Jadi kalau kalian Terawang kabelnya Dari depan Ini dipotong Misalnya ini kabel Potong Terus kalian lihat Dari sini Itu bentuknya Kira-kira kayak gini Dan di tiap Disini ada Satu Per Terus Untuk Tipe yang Selanjutnya CAT7 Itu dia dibungkus lagi Sama Aluminium foil Nah ini biasa dipakai Di tempat yang Interferensi Elektromagnetiknya Tinggi Jadi Aluminium foil ini Untuk melindungi Sinyal Listrik yang Di dalam Kabel ini Dari Luar Interferensi Dari luar Nah Kalau kalian Beli kabel Beli kabelan ini Biasanya Dia Tidak langsung Jadi Biasanya kita Mesti rakit sendiri Kabelnya Dengan Konektornya 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 disebut RJ45 Atau RJ45 Kalau kalian Dilihat disini Semua Untuk Terminasi Kabel ini Kalian Perlu Meluruskan Jadi Pelintirannya ini Kalian buka Habis itu Kalian Masukin ke sini Semuanya Habis itu Kalian jepit Dengan Yang namanya Crimping tool Nyusun Urutannya Urutan dari Pin-pin ini Kan Jadi kan Setelah kalian Lurusin ini Pilihannya ini Kalian lurusin Kalian masukin ke sini Satu persatu Itu ada urutannya Sebenarnya Nanti kita akan bahas Setelah ini Ini ada urutannya Dari yang Kalau kalian Lihat Besi yang Warna kuning ini Kalau Ngadep ke kalian Ini yang paling kiri Itu Pin nomor Satu Besi itu Dua Dan seterusnya Sampai Delapan Oke Kita akan bahas Di slide selanjutnya Oke Ini Untuk yang RJ 45 Untuk Cat 6 Jadi Karena Biasanya Pelindung Dari si Kopernya ini Lebih tebal Jadi Positioningnya Agak berbeda Jadi Ada Adapter Kecilnya Dulu Colokin ke sini Baru Masukin ke dalam RJ 45 Habis itu Baru Dipencet Dengan Crimping tool Jadi Ketika Pakai Crimping tool Ini Dia Nekan Pin-pin Yang warna Kuning ini Untuk Nembus Plastik Dari si Yang nutupin Kabel Kopernya Jadi Kalau Dilihat Dari samping Kira-kira Begini Ini Pin kuningnya Nah Misalnya Ini Kabelnya Di dalam Kabelnya Itu kan Ada Tembaganya Tuh Ketika Di Di Krimping Ini Akan Nekan Si Pin Untuk Nembus Nyolok Ke kabel Ini Jadi Dia akan Dus Lembus Ke kabel Sehingga Kabelnya Bisa Terkoneksi Kira-kira Gambaran Besarnya Mengenai Copper Cabling Atau Unshielded Twister Pair Atau UTP Kira-kira Seperti itu Selanjutnya Kita akan Bahas Dua Tipe Pin Yang Dipakai Di RJ45 Yaitu T568A Dan T568B Bedanya Apa? Bedanya Cuman Di Urutan Warna Hijau Dengan Orangenya Kalau Yang T568A Urutannya Dari Pin Pertama Sampai Pin Kedelapan Dengan Pin Yang Pertama Di Paling Kiri Sini Ini Pin Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Pin Yang Pertama Itu Putih Hijau Habis itu Hijau Jadi Yang Putih Sama Yang Full Color Selalu Selang Seling Habis itu Putih Orange Habis itu Biru Habis itu Putih Biru Habis itu Baru Orange Habis itu Putih Coklat Dan Kalian T568B Ini Bagian Hijau Dengan Orangenya Ditukar Jadi Yang pin Pertama Dan kedua Itu Putih Orange Dan Orange Pin Ketiga Dan Ketiga Ketiga Putih Hijau Dan Hijau Bandingkan Dengan Yang A Pin Pertama Dan Kedua Putih Hijau Hijau Pin Ketiga Dan Ketiga Putih Orange Dan Orange Cuma Itu Perbedaannya Yang Umum Dipakai Di Indonesia Entah Kenapa Kalau Mungkin Kalian Tau Mungkin Bisa Comment Di Bawah Itu Adalah Yang T568B Entah Kenapa Lebih Sering Kalau Saya Pribadi Personal Lebih Sering Nemuin Kerimpingan Pakai Yang B Nah Dari Tipe Dua Endpoint RC45 Ini Ada Dua Tipe Kabel Yang Bisa Kita Kerimping Atau Yang Bisa Kita Kombinasikan Yang Pertama Kabel Yang Straight Straight Itu Maksudnya Gimana Sih Straight Itu Kedua Ujungnya Memiliki Tipe Yang Sama Straight Ya Straight Jadi Kalau Kalian Perhatikan Disini Ini Kita Pakai Tipe Yang B Di Kedua Ujung Nya Dari Putih Orange Orange Dan Seterusnya Ini Itu Dulunya Digunakan Untuk Komunikasi Atau Menghubungkan Komputer Dengan Switch Yang Mana Kalau Di Komputer Itu Transmit Kan Kita Bicara Transmisi Data Transmit Dan Transmive Nah Dulu Di Interface Si Komputer Atau Di Colokannya Si Komputer Itu Pin Kesatu Dan Kedua Itu Buat Transmit Ya Pin 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 Di 3 dan 6. Tx plus, Tx minus, Rx plus, Rx minus. Tapi kalau di switch, urutan pinnya ini kebalik. Dia Rx dulu. Rx, baru dia Tx. Plus, minus, plus, minus. Jadi pin 1 di perangkat atau di hardware si switch ini, pin 1 yang connect ke pin 1 ini, itu dia receive. Pin 1, 2 receive. Pin 3 dan pin 6, itu dia transmit. Nah, jadi cocok nih. Transmit, kabel putih orange, ketemu sama kabel putih orange. Transmit, ketemu, receive. Cocok. Gitu. Terus ada juga tipe yang kabelnya cross. Nah, kabelnya cross itu kalau misalnya untuk perangkat yang sama. Kalau ini kan perangkatnya beda nih. beda layer ceritanya. Kayak komputer di sini itu bisa kita anggap sebagai perangkat yang beroperasi di layer 3. Sama juga kayak router. Ini logo router ya. Kayak ada bundaran di silang. Bukan perboden. Tapi ini logo dari router. Kalau switch ini biasa kotak, ada panahnya 2. Nah, itu logo switch. biasanya seperti itu. Nah, ini di komputer ini beroperasi di layer 3 sama kayak router. Nah, kalau dari komputer ke switch atau perangkat yang berbeda layer, ini tidak perlu di-adjust kabelnya dalam artian bisa memakai kabel yang straight. Nah, kalau misalnya mau konek dari komputer ke komputer secara langsung, kita pakai kabel yang cross. nilang. Kenapa? Karena kembali lagi. Ini kan komputer nih. Berarti posisi transmit dan receive-nya sama nih. Di sini nih. txtx, baru rx, sama rx. Begitu kan ya. Nah, kalau misalnya nih ya. Kita pakaiin straight. Misalnya pin 1 nih. Transmit keluar di pin 1. Berarti transmit ketemu transmit dong. Nggak. Connect. Jadi transmit harus ketemu receive. Yang ngirim harus connect ke yang nerima. Kalau sama-sama ngirim, sama-sama ngomong. Ya, nggak ada pesan yang tersampaikan gitu. Jadi harus satu mendengar dan satu berbicara. Saling bergantian ya. Biar komunikasinya bagus. Setelah itu, untuk ngakalinnya adalah wah ini kalau kita mau bisa saling tukeran data komunikasi gimana? Ya udah, transmit kita ketemuin. Sama receive. Pin yang transmit, pin 1 sama pin 2. Di kabel ini, ujungnya kita puter tuh. Supaya ketemu di pin near shift. Itu juga sebaliknya nih. Sup. Transmit ketemu sama receive. Nah, itulah kenapa ada tipe kabel yang namanya cross. Untuk menghubungkan terangkat-terangkat yang sama. Tapi, di zaman sekarang ini, hal seperti ini sudah diatasi oleh software. Dalam artian, software, si perangkatnya ini, either itu komputer, switch, atau router, sudah bisa ngedetect ini tipe kabelnya apa ya. Terus nanti dia akan otomatis, secara software dia akan ngubah, oh ini kabelnya kayaknya cross nih. Yaudah gue ubah aja dah yang ini jadi RX gitu. Mungkin di PC sih gue kurang tahu ya, tapi yang jelas kalau di Cisco, switchnya Cisco, taruh teri Cisco yang udah tipe di atas, kalau ISR di atas 39 ke atas, atau ISR generasi kedua, itu udah otomatis ngedetect hal seperti ini. Jadi lu gak usah khawatir, atau kalian tidak usah khawatir lagi, kalau harus pakai kabel cross, atau kabel straight ya. Itu udah gak usah dipikirin lagi, bikin aja semuanya straight. Daripada bingung, semua dibikin straight, kecuali kalian pakai ISR generasi yang lama. Kayak misalnya kan ISR itu ada tipenya tuh, misalnya tipenya 2801. Nah, kalau angka keduanya ini, masih angka 8, itu kalian mesti perhatiin cablingnya cross atau straight. Nah, tapi kalau angka keduanya ini udah 9, tipe router kalian ya, angka keduanya ini udah 9, itu berarti kalian gak usah khawatir lagi, itu udah bahasa kerennya auto detect lah, atau bahasa teknisnya auto MDIX. Dia udah otomatis mendetect, ini medianya straight atau cross ya. Gitu. Nah, ini untuk copper cabling, atau kabel UTP, unshielded twisted pair, selanjutnya kita akan bahas yang namanya fiber optic, atau FO. Kalau tadi copper cable itu medianya adalah listrik, di fiber optic ini medianya adalah cahaya. jadi kayak isi dari kabel-kabel ini adalah kayak serat kaca atau plastik gitu, yang kalau disinarin di satu ujungnya, dia sinar tersebut akan terbawa ke ujung yang lainnya. Nah, ada dua mode dari kabel ini, pertama yang multi-mode, yang kedua adalah single mode. Kalau yang multi-mode, itu pancaran sinar yang di dalam kabelnya itu mantul-mantul, jadi gak beraturan gitu. Kalau yang single mode, dia kayak laser gitu, lurus aja. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau multi-mode, itu dia lebih pendek jaraknya. Cuma dia kabelnya lebih fleksibel, jadi lebih bisa ya ditekuk-tekuk dikit lah. Kalau kalian lihat kayak gambar di patch panel ini, dia bisa digulung-gulung gitu. Nah, kalau yang single mode itu agak lebih kaku gitu, dan karena ini digunakan untuk media yang memfokuskan sinar di kacanya ini, di fibernya ini. Jadi jaraknya itu bisa lebih panjang, bisa sampai satuannya kilometeran lah. Kalau ini bisa lebih dari 100 meter. Kalau yang multi-mode ya, kebalik tambahnya. Aduh, gimana sih? Udah gede. Masa pelajaran anak SD lupa. Ya, bisa lebih dari 100 meter kalau yang multi-mode. Kalau yang single mode ini udah hitungannya kilometer, 4 kilometer, 40 kilometer, tergantung dari klaimnya si manufacturer dari kabel tersebut. Nah, ini kan ada bermacam-macam konektor ya. Beda kabel, beda tipe kabel, beda tipe konektor. Kalau untuk fiber optic konektornya ada macam-macam. Ada ST, SC, FC, LC, dan MPO. yang umum sering kita gunakan sekarang itu yang tipe LC. Yang ini, yang ST atau FC itu udah cukup lumayan lama teknologinya. Nah, kalau kalian lihat di sini, biasa ini berpasangan. Dua konektor ini berpasangan. Kenapa? Karena salah satu buat transmit, kembali lagi. Satu buat transmit, satu buat receive. Jadi, kalau kadang suka nggak connect gitu, ah, mungkin kebalik kadang kita suka tuker nih. Yang TX-nya ke kiri, tadi di kanan dia ke kiri, yang di kiri dia ke kanan. Karena, wah, siapa tahu ini kebalik nih TX-RX-nya gitu. Kadang suka tuker gitu. Nah, kalau yang MPO ini, ini untuk yang bandwidth-bandwidth gede nih. Biasa sekitar 25GB ke atas, 25GB PS ke atas. Nah, kalau pengalaman saya ini buat 40GB waktu itu, koneksi 40GB per second sama 100GB per second. Untuk konekin, konektor-konektor ini, nggak mungkin dicolokin ke konektor Ethernet dong ya. Nah, di switch itu biasa punya, kalau kalian perhatikan di sini, ini kan ada port Ethernet ya. Nggak mungkin dong nyolokin konektor fiber ke Ethernet, karena kan secara fisik juga udah berbeda gitu kan. Jadi, butuh adapter tambahan yang namanya SFP. Small Form Factor Plugable. Dia jadi segede, kayak kira-kira segede USB gitu lah. Segede USB gitu, itu nanti dicolokin di slot yang khusus. Biasanya ada di switch itu di ujung-ujungnya, ada slot khusus buat input SFP. Nah, tapi tolong disesuaikan dengan tipe kabel yang kalian order, atau yang kalian sediakan. Jangan sampai salah beli SFP atau salah beli kabel. Nanti nggak bisa konek. Kayak gitu. Selanjutnya, kita bicara wireless. Nih, menarik nih. Kalau kita bicara wireless, koneksi wireless itu ditransmisikan menggunakan RF, atau radio frekuensi. Ya, gue bukan lulusan telekomunikasi. Jadi, mohon maaf kalau ada-ada salah. Sepengetahuan gue begini. Jadi, kalau misalnya pengen transmit di frekuensi, menggunakan frekuensi tertentu, seperti ini kira-kira. Gambarannya kan frekuensi kan. Gelombang. Pakai gelombang. Nah, cuman kalau misalnya, terlalu banyak device, ini frekuensinya akan, menggunakan frekuensi yang sama, akan tabrakan. Akan penuh. Jadi, makanya ditentukanlah sebuah range, di mana komputer itu bisa mentransmisikan frekuensi untuk berkomunikasi ke sebuah device. Jadi, di polling gitu di tengah. Polling di tengah, nggak lagi rame begini. Tapi, jadinya ada satu device yang namanya akses point. Si komputer-komputer ini akan mentransmisikan frekuensinya ke akses point, dan akses point akan meneruskannya ke tujuan yang bersangkutan. Topologi seperti ini disebut BSS Basic Service Set. Untuk mengidentifikasi Service Set ini, digunakanlah yang namanya SSID atau Service Set ID. Inilah apa yang biasanya kita tanyain, kalau datang ke cafe dan pesan minum, Mbak, Wi-Fi-nya apa? Biasa kan dikasih misalnya, Wi-Fi-nya ini kantor. Wi-Fi-nya ini ya, mas? Nah, terus password-nya blablabla. Nah, si ini kantor inilah yang kita sebut sebagai SSID. Bahasa kerennya itu SSID. Atau kepanjangannya Service Set ID. Itulah yang mengidentifikasi, kita mesti masuk ke SSID yang mana nih? Ke Basic Service Set yang mana? Gitu. Itulah yang biasa kita sebut sebagai Wi-Fi. Padahal, bukan, sebenarnya, ya kurang tepat lah penggunaan. Kalau mau nanya SSID-nya apa, Mas? Gitu. Atau, Mbak, cuma kan kita pahamnya Wi-Fi gitu. Yaudah, bilangannya, umumnya Wi-Fi-nya apa gitu. Nah, selanjutnya untuk frekuensi-frekuensinya ini, ada dua range frekuensi. Yang pertama adalah 2,4 GHz. Dan yang kedua adalah 5 GHz. Nah, ini udah ditentukan oleh Badan Standarisasi Internasional IEEE yang mendefinisikan bahwa untuk Wi-Fi itu harus pakai frekuensi sekian dan sekian. Nah, frekuensinya ini tergantung dari standarisasinya. Nah, awalnya itu dimulai dari standarisasi 2,4 GHz 802.11B. Nah, itulah standarnya namanya gitu loh, formatnya gitu loh, 802.11 apa gitu. Itu pasti standar untuk Wi-Fi. Dan semakin ke sini, semakin semakin teknologi maju, semakin cepat bandwidth-nya. Kembali ke radio frekuensi dan signal link. untuk bisa berkomunikasi lewat wireless, itu kan kayak kita mesti, bukan kita sih, perangkatnya mesti nembak ke suatu frekuensi tertentu. Jadi misalnya di frekuensi 2,4,1,2. Misalnya suatu device nembak ke frekuensi 2,4,1,2. Zet, jebret. Nah, yang namanya transmisi radio itu nggak bisa benar-benar kayak cuman di frekuensi tertentu jebret. Itu tanpa ada, tanpa mengenai frekuensi lain. Jadi nggak bisa tepat cuman di 2,4,1,2-nya aja, tapi di sekitaran frekuensinya sebenarnya juga kena transmisi. Nah, kalau misalnya ada frekuensi lain yang mentransmisi di sekitar sini, seret. Nanti itu kan akan jadi kayak dua gunung begini. Nah, ini sebenarnya interference. kan terganggu satu sama lain. Kenapa? Karena yang namanya 2,4,1,2 itu adalah segini nih, tingginya. Ini kita ngomong gampangnya aja ya. Kalau cuman segini, itu bukan 2,4,1,2. Berarti ada interference gitu di kedua frekuensi ini. Either salah satu ngalah, kalau nggak, ya nggak bakal bisa transmisi di dua-duanya bakal nggak connect gitu. Jadi, yang satu ini misalnya transmisi di frekuensi lain yang nggak mengganggu baru keduanya ini benar-benar bisa berkomunikasi menggunakan frekuensi tersebut gitu. Nah, sayangnya untuk di range 2,4 GHZ atau GHz itu range-nya kecil, cuman ya 2,4 berarti range-nya itu sebenarnya sampai ya 2,5 lah. berarti kan mepet banget kan, sedangkan satu transmisi ini bisa makan sekitar 22 MHz jadi range-nya cuman ada 100 dan satu channel itu makan sekitar 22 jadi kalau banyak yang transmisi atau banyak wifi atau banyak SSID itu kadang suka lemot gitu terlalu rame channel-nya saling interferensi satu sama lain kalau digambarin kira-kira begini nah gitu dari channel 2,4 GHz ini itu bisa ada 13 channel atau 13 frekuensi yang ditembakin sama si access point untuk bisa komputer kita atau perangkat kita konek ke situ gitu cuman yang tidak interferensi satu sama lain itu di channel 1, 6, dan 11 nah kalau untuk yang 5 GHz itu kan range-nya gede banget ya 5 GHz sekitar 5 sampai 6 GHz jadi range tersebut mempunyai sekitar span sekitar 1000 1000 MHz cukup lega gak bakal ada interference seperti ini gitu dan juga bicara fisika ya semakin tinggi frekuensi berarti kan gelombangnya semakin pendek semakin pendek berarti turun naiknya ini semakin banyak persatuan waktu dibanding 2,4 GHz jadi umumnya koneksi yang pakai 5 GHz itu lebih cepat harusnya cuma lebih rentan terhadap interference atau gangguan atau blocking dari benda-benda di sekitarnya misalnya satu gelombang seperti ini merepresentasikan satu bit gitu misalnya dalam satu detik atau dalam satu-satuan waktu gelombang yang memiliki frekuensi lebih tinggi punya gelombang yang lebih banyak jadi bisa merepresentasikan lebih banyak koda atau sinyal dibanding yang frekuensi lebih rendah makanya di semakin ke sini kayak contohnya misalnya 5G gitu mereka 5G itu memanfaatkan millimeter wave atau gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi supaya bisa membawa bit data yang lebih banyak cuma antenanya harus lebih kecil dan lebih tersebar lebih banyak supaya bisa mendeliver service 5G tersebut jadi frekuensinya lebih tinggi daripada umumnya dan antenanya lebih banyak jadi bisa mendeliver internet atau koneksi yang lebih cepat nah tapi kalau untuk wifi sendiri standar terakhir itu yang sering kita sebut atau sering kita dengar sebagai wifi 6 standarisasinya 802.11ax ini mungkin jarang kita dengar tapi kalau bahasa umumnya wifi 6 teknologi tersebut memanfaatkan multi frekuensi band jadi 2,4 sama 5 GHz sama-sama dipakai di satu perangkat yang sama supaya bisa deliver lebih banyak bandwidth atau frekuensi dan menggunakan multiple antenna antenanya buat transmit dan receive supaya bisa pada saat yang bersamaan mengirim data lebih banyak kira-kira itu gambaran mengenai wireless terima kasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati